Bisa enggak sekarang Umi minta untuk baca Al-Quran? Oh, harus dites baca Al-Quran dulu gitu? Iya, dah. Harus bisa silahkan. Al-Quran ini? Iya. Sedikit ya, tapi enggak terlalu bisa. Iya, enggak apa-apa. Yang penting bisa. Boleh mulai ini? Iya. Al-Quran yang terbaik Innal Habib Al-Mustafa Dura'afatil wa dhuwafa Halo, guys. Dua'afatil wa dhuwafa Assalamualaikum Waalaikumsalam Mau cari siapa, nak? Ada, Aulinda Umi? Ada. Boleh saya minta waktu sebentar gitu? Iya, silahkan masuk. Ada di sini ya, Umi? Iya. Umi saya janggu ini? Enggak. Ada keperluan apa, nak? Cari Aulindanya? Oh, iya. Apa namanya? Keterangan saya ke sini itu Buat mau ketemu Aulinda sama Umi lagi itu. Ada yang saya mau omongin serius lagi itu. Boleh ketemu sama Aulinda ya? Boleh, nak. Aulinda, dicari sama temen nih. Iya, Umi. Ini Aulindanya datang, nak. Mau ngomong apa? Iya, kedatangan saya ke sini itu Buat ketemu sama Aulinda Dan juga sama Umi juga sih sebenarnya. Mau ngomong serius sama Aulinda, sama Umi juga. Kedatangan saya ke sini itu Karena udah kenal lama sama Aulinda Betulnya saya mau Ajak apa? Maksudnya itu kayak mau Hubungan serius lah sama Aulinda Mau halalin Aulinda lah gitu, Umi. Nah, emang udah lama kenal sama Aulinda, nak? Alhamdulillah udah Udah lama sih sebenarnya saya kenal sama Aulinda, Umi. Nah, makanya Kedatangan saya ke sini itu Buat Ngajak hubungan serius lah sama Aulinda Buat kedepannya kayak gimana gitu Maksudnya itu kedepannya kayak Nah, sebenarnya Kedatangan saya ke sini itu Buat halalin Linda lagi Aulinda lagi, Umi. Emang Kamu bisa apa, nak? Jika mau Menghalalkan Aulindanya? Saya nggak bisa apa-apa sih sebenarnya, Umi. Saya juga Masih kuliah sekarang Sampai kebetulan Kebetulan Saya sama Aulinda Masih kuliah juga, Umi. Satu jurusan sama Aulinda Semesternya sama aja Juga sama Aulinda lah gitu, Umi. Sekarang kerjaannya apa, nak? Kalau sekarang, mah Nggak ada sih, Umi. Nggak ada kerjaan sama sekali. Cuma nganggur Kuliah Cuma kuliah aja kerjaan saya, Umi. Terus kenapa kok Mau menghalalkan anaknya, Umi? Kebetulan Saya nggak mau Berhubungan Diam-diam Sama Aulinda Dan Alhamdulillah Aulindanya juga Udah hijrah sekarang kan Makanya Saya mau ngajak Hubungan yang serius lah gitu Apa yang kamu banggakan Hingga mau Serius sama Anaknya Umi? Ya, karena Alhamdulillah Masalah hati Umi nggak bisa kita Tebak atau gimana Lagi itu Tapi kan Aulindanya Belum selesai kuliah Saya juga Belum selesai kuliah Tapi Saya mau serius lah gitu Sama Anaknya Umi Gimana pun caranya Saya akan Bahagiakan lah Aulinda Gimana pun caranya saya Gimana pun caranya saya Bisa nggak sekarang Umi minta Untuk baca Al-Quran? Oh harus di tes Baca Al-Quran dulu gitu Iya dah Harus juga silahkan Al-Quran ini? Iya Sedikit ya Tapi nggak terlalu bisa Iya ada apa-apa Yang penting bisa Boleh mulai nih? Iya I'udhu billahi minash shayyutani Al-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa minan nasi man yakulu Amanna billahi Amanna billahi Amanna billahi Huala. Al-Quran Wa ma yakhtarun Illa Anfusahum Wa ma yashauru Fikulubihim maradun fazadahumullahu maradah Walahum adabun alimun bima kanu yakribun Wa iza qiyla lahum na tufsidun fi al-arqqanu innama nahnu muslihun Ala inna hum humul mufsidun walakin la yashurun Sadakallahul Azim Alhamdulillah suara anak itu bagus sekali Tapi masih belajar juga Umi gak terlalu bisa mungkin Olinanya lebih paham agama daripada saya lah gitu Karena juga kebanyakan saya tuh belajar dari Olinya juga masalah agama lah gitu Umi Suaranya bagus nak, nama anak siapa? Nama saya Eril gitu Umi Kebetulan Umi suka banget sama selawatan Bisa gak, nak hairil selawatan gitu Selawatan Al-Fatihah 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 Suara anak hairin bagus banget Enggak tapi gue mesti belajar juga lagi itu Kebanyakan Aulinda juga yang ngajarin saya lagi itu Gini nak, emang kamu serius banget sama anaknya Umi Iya serius banget Kalau emang serius, bawa kedua orang tuamu kesini Karena Untuk masalah Langsung menghibahkan sama-sama masih kuliah Kalau emang nak hairin serius Bawa kedua orang tua anak hairin kesini Karena Buat selaturahmi dulu gitu Iya Saya akan bawa orang tua saya kesini Insyaallah kapan-kapan saya bawakan orang tua saya kesini lagi itu Oke Karena ini adalah anaknya Umi satu-satunya Bisa enggak nak hairin untuk membahagiakannya Insyaallah Insyaallah Gimanapun cara saya Insyaallah saya bisa membahagiakan anak Umi lah gitu Alhamdulillah Gini dah nak Selesaikan lah dulu Apa kuliahnya gitu Biar nanti kalau udah selesai udah punya pekerjaan Bisa dah nak hairin Bisa dah nak hairin Bawa halalin Anaknya Umi Gitu ya Gitu ya Tapi enggak apa-apa lagi tuh Saya bawa orang tua saya kesini buat sesuatu rahmi lah gitu dulu Iya boleh nak Iya Jadinya perseratannya cuma Selesaikan kuliah dulu lah gitu Iya biar aku Apa punya pekerjaan nanti kan Biar enggak susah kedepannya gitu Alhamdulillah juga Alhamdulillah juga kan saya kesini Udah disambut baik sama Umi Udah bisa diterima Udah bisa apa Ngobrol bareng Umi sama Olinda juga Gitu Karena saya juga enggak mau berhubungan diam-diam Sama Olinda lah gitu Umi Insyaallah kapan-kapan Saya bawa orang tua saya kesini lah gitu Umi Iya Mungkin sampai disini aja Umi ya Maaf-maaf Udah mengganggu waktunya Umi lah gitu Iya Gak apa-apa nak Ya udah makasih Umi ya Iya Olinda juga makasih